Intro Oke, di Jogja Nah, kenapa saya tanya posisi? Karena, ya seperti yang saya sampaikan di kuliah yang sebelumnya Bahwa posisi Anda, kondisi Anda itu menentukan ini, apa namanya Menentukan tema penelitian yang akan Anda laksanakan Ditambah lagi dengan situasi pandemi seperti ini Jadi, kita harus bisa memanfaatkan situasi itu ada di mana Juga, faktor-faktor pendukung yang sudah Anda miliki sekarang Itu juga akan menjadi faktor utama Nah, jadi, tolong jelaskan saja Anda sekarang di Jogja Kemudian, Anda yang terpikir sekarang ini ingin melakukan apa? Risetnya Oh ya, oh Saya caranya posisi Jogja, terus Sebenarnya, riset ini itu Menawal dari Ketertarikan saya Terhadap ini, Pak Isu-isu pengolahan lain tanah Karena dibuat saya skripsi Itu juga ada hubungan dengan hal tersebut Oke Agus, terus? Kemudian Saya pengen belajar nafalan air tanah Manajemen air tanah itu Entah itu fungsi yang untuk Untuk rekomendasi untuk Menyeimbangkan rasa air tanah Atau rekomendasi untuk konservasi Air tanah dan sebagainya Nah, namun sebenarnya saya belum benar-benar spesifik Ingin ke arah mana Antara kualitas maupun kualitas Itu yang kemarin didiskusikan di pertemuan sebelumnya Cuma ada kecenderungan lebih ke kuantitas gitu Karena beberapa literatur yang pernah saya baca itu Hubungannya dengan kualitas gitu Atau neraca air Nah, sebenarnya kalau saya pribadi Pasti cukup flexibel dan Malah mungkin yang urgesi lebih tingginya Saya malah berharapnya Entah nanti kualitas atau kuantitas Saya ingin ini By projek Pak Jadi misalnya ada dari dosen itu Punya projek yang ada Dengan pengolahan air tanah Jadi kalau saya bisa Saya bisa diikut itu disitu sekalian Aku merjakan tesis saya Baik Jadi berlebih-lebih Dan banyak bisa belajar juga Baik, baik Oke, jadi intinya Tema Anda adalah Pengelolaan air tanah Nah, itu tema utama Ya kan? Ya Pak Nah, berikutnya Tema yang perlu di Yang sekarang perlu diperhatikan adalah Subtemanya Subtemanya dua Kuantitas atau kualitas Anda lebih kepada kuantitas Kemudian daerahnya ada di mana Itu belum Belum apa namanya Masih fleksibel Ya kan? Nah, jadi Anda punya keleluasaan Memilih lokasi Jadi memulai penelitian Itu bisa dengan beberapa cara Yang pertama adalah Anda mulai dulu Dari lokasinya Pokoknya saya Pengen disini Pak Gitu Harus ada kata Pokoknya Gitu kan Atau yang berikutnya Misalnya Saya itu yang Apapun Pak Dimanapun lokasinya Yang penting Saya itu ingin Tentang pengelolaan air tanah Nah, ini kasus Anda nih Ya kan? Ya Atau jenis ketiga Pak Saya Lokasinya bisa di mana saja Temanya bisa di mana saja Yang penting Saya bisa melakukan Geolistrik disitu Nah, itu tipe yang ketiga itu Ya Jadi lokasinya bisa di mana saja Terus Temanya mau pengelolaan air tanah Mau deteksi pencemaran Mau eksplorasi air tanah Dan seterusnya Yang penting saya bisa pakai Teknik yang saya kuasai Yaitu Analisis data resistivity Ya Geolistrik Nah, jadi Tiga-tiga itu Tipikalnya sebenarnya Jadi Sangat aneh ketika Mahasiswa Apalagi mahasiswa S2 Ketika ditanya Anda mau meneliti apa Jawabannya Wah, masih bingung Pak Jadi yang saya hindari itu adalah Yang saya coba tekankan Hindari bilang Masih Hindari bilang Masih ini Masih apa namanya Masih bingung Gitu Ya Gitu Nah Jadi Kalau menurut Saya Nah, ini ada Gideon Gideon Selamat datang Ini saya dan Yasid Mulai lebih dulu ya Karena Yasid Ada Ini ada Pembahasan yang lain Tapi Tidak masalah Anda ikut saja Nah, jadi Dalam kasus Yasid ini Anda ingin pengelolaan air tanah Kuantitas Lokasinya bisa dimana saja Oke Nah Ketika kita bicara Pengelolaan air tanah Maka Apa yang Yang penting Kita coba Menganalogikan pengelolaan uang Ya Kita coba Keanalogikan dengan pengelolaan uang Supaya gampang Apa yang dibutuhkan Ketika kita ingin mengelola uang Apa ya Yasid Data ini Pak Data pengeluaran Data pemasukan Oke Hari ini dan juga Di masa mendatang Oke Itu salah satunya Anda kalau misalnya Situasi di belakang Anda Tidak terlalu rame Open mic saja terus ya Nah Jadi Pemasukan Dan pengeluaran Nah itu itu Bagus itu jawabannya Analoginya kena gitu ya Nah Pertanyaan saya Data Pemasukan Dan pengelolaan Sebanyak apa Yang Anda perlukan Nah tadi Anda sudah bilang Ya kan Baik bulan Ini Dan bulan-bulan sebelumnya Anda bilang begitu kan Iya Nah Dan bulan Kedepan Ya Jadi artinya Anda sudah betul Cara berpikirnya Bahwa Dalam mengelola uang pun Data yang diperlukan itu Tidak bisa data hanya satu bulan Gitu ya Jadi harus data yang Time series Dan itu harus cukup Cukup ini Apa namanya Cukup baik Gitu Tidak hanya Pemasukan Tapi juga pengeluaran Ya ini selamat datang Dede Ini kami mulai dulu Karena Yasid Sebelum Anda Sudah kontak saya Dan kebetulan Saya sudah bisa Jam satu tadi Jadi ini kita Membicarakan dulu Yasid ya Baru nanti kita bicara Umum Jadi Anda Bisa mendengarkan Mendengarkan dulu Nah jadi Gitu ya Yasid Artinya apa Artinya Data itu Harus baik Nah selain data Harus baik Anda juga Perlu apa Kita bicara Pengelolaan uang Pengelolaan air tanah Yang dianalogikan Sebagai pengelolaan uang Perlu apa Itu salah satunya Metode untuk Mengevaluasi Apakah selama ini Anda itu Sudah mengelola uang Dengan baik Gitu kan Jadi apakah selama ini Kita sudah mengelola air Dengan baik Gitu kurang Nah ketika kita Ingin tahu Kita mengelola uang Dengan baik Maka ada Kriteriannya Apa misalnya Ketika Anda Bicara pengelolaan uang Untuk ngecek Apakah kita sudah Melakukan dengan baik Atau belum Atau belum melakukan Sama sekali Salah satu kriteriannya Apa Misalnya kita bisa Save uang Setiap bulannya Terima kasih Oke Itu semakin menjurus Jadi Indikatornya adalah Kalau pengelolaan baik Pengelolaan uang baik Maka Indikatornya adalah Punya tabungan tidak Ya kan Nah nanti punya tabungan atau tidak Itu ada kriteria tambahan Ya kan Tabungan sebesar apa Dimana Dalam bentuk apa Tabungan itu kan Tidak harus nabung di bank Bisa saja Deposito Bisa saja Mungkin reksadana Dan seterusnya Bahkan tabungan itu Misalnya Punya tanah Itu tuh Tabungan Ya Gitu ya 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 Nah jadi Itu sudah Sudah betul Nah yang berikutnya adalah Yang kita perlukan Selamat datang Fabio Anda dengerin dulu ini Kita diskusi Tentang Yasit ini Nanti rekaman Dan lain-lainnya Akan saya Umumkan Supaya tahu cerita lengkapnya Nah berikutnya Apa lagi yang dibutuhkan Anda sampai Sampai Barusan itu Anda menjawab dengan baik Apa lagi yang dibutuhkan Ketika kita mau Mengelola Uang Tahu Oke Saya Saya pancing ya Yang kita perlukan itu Adalah Asumsi Yang kita butuhkan itu Adalah Asumsi Contoh Asumsi itu Kita asumsikan Kita tidak pernah sakit Nah itu Jadi beda Mengelola uang Untuk Orang yang memang Saat ini Sedang Sakit Dengan Mengelola uang Ketika kondisi kita Memang masih sehat Yang mungkin akan pernah sakit Gitu ya Beda Beda antara sedang sakit Dengan sehat Tapi memikirkan Suatu saat Mungkin akan sakit Gitu Nah itu asumsi Itu satu Asumsi kedua Misalnya Bahwa Kita Tidak Di pecat Di pecat Jadi kita Tetap Bisa bekerja Jadi kita tidak Tidak Kena PHK Nah itu asumsi Jadi Pengelolaan Uang kita Itu bisa Bisa kita Bisa kita Lakukan Dengan cara Memasang asumsi Bahwa suatu saat Kita mungkin Akan Di pecat Terutama dengan Kondisi Misalnya sekarang Pandemi Begitu ya Melihat Situasi Dan pengalaman Teman-teman Anda yang lain Ternyata Banyak yang Mengalami PHK Ya Jadi Anda Dalam mengelola Keuangan Ketika Ketika Mulainya Di masa Pandemi ini Maka Anda Mulai berpikir Aduh Saya harus berpikir Ini gimana Caranya Agar Ketika saya Kena PHK Saya masih bisa Survive Setidaknya Tiga bulan Atau lima bulan Kedepan Gitu ya Akan beda Dengan ketika Anda Merencanakan Keuangan ini Tidak di Masa pandemi Tahun kemarin Misalnya Oh Anda Tidak akan Kepikiran Pak Kita setahun Lebih itu Akan Ada di rumah Terus Tidak akan Kepikiran itu Saya saja Di usia saya Yang sekarang Hampir Empat lima Itu yang namanya Kondisi luar biasa Seperti yang Ditemui Di pandemi ini Itu saya alami Baru dua kali Yang pertama Sekarang ini Yang sebelumnya Adalah tahun 82 Ketika saya Kelas 6 SD Liburan ke Bandung Saya sekolah Di Surabaya Liburan ke Bandung Ketika Apa namanya Nengok Ini saya Saudara-saudara saya Nenek saya Sekala di Bandung Ketika sampai di Bandung Gunung Galunggung Meletus Itu Pak Itu keluar rumah Sulit Pak Abu dimana-mana Kita tidak sampai Lima menit Di luar rumah Itu rambut Sudah putih Semua Nah itu Kondisi yang mirip-mirip Sekarang ini Kira-kira yang saya Yang saya Alami Nah Anda Mungkin baru mengalami Sehari ini Kondisi seperti ini Maka pemodelan Keuangan kita Pengelolaan kita Uang kita Itu akan Pasti berbeda Kalau Anda melakukannya Tahun 2019 Dengan ketika Anda Melakukannya di tahun 2020 Kayaknya Nah Jadi asumsi Itu penting Pak Nah Dengan kata lain Asumsi itu Bisa Disampaikan Sebagai syarat Batas Ya Syarat batas Itu ya Asumsi itu Ya syarat batasnya Apa nih Pemodelan ini Pengelolaan uang saya Ini Berhasil Tapi punya syarat Batas Syarat batasnya Tapi saya Tidak sakit Dalam Tiga tahun ke depan Yang berat Terus Saya tidak Mengalami PHK Saya Tidak Suasana Perekonomian ini Tidak ada gangguan Mulus Itu asumsinya Atau syarat batasnya Nah Sama Pemodelan Air tanah Pengelolaan air tanah Pun sama Pemodelan Pengelolaan air tanah Itu sama Jadi Anda Harus Punya Time series Data Ke belakang Apalagi kalau kuantitas Kuantitas itu Apa contohnya Kalau pemodelan Kalau pemodelan Pengelolaan air tanah Input datanya Dari sisi kuantitas Apa contohnya Nah ini yang lain juga boleh Boleh jawab ya Silahkan Ya Kalau yang Anda tahu Yang Anda tahu Yang Anda tahu Dari Penjati air Pak Gua dari pemerintah Misalnya ada projek Data Deter air Ya Tapi maksud saya Datanya Data yang Anda butuhkan Itu apa Untuk masukkan Model Anda itu Seperti tadi Yang Anda sampaikan Untuk mengelola Keuangan Saya harus punya Data pemasukan saya Bulan-bulan sebelumnya Saya harus punya Data pengeluaran saya Bulan-bulan sebelumnya Nah ini sama Apa coba Pengelolaan air tanah Nah sekarang Sekarang saya Saya pancing dulu ya Anda tadi bilang Tadi Pemasukan Dan pengeluaran Itu kenapa Anda bilang Begitu Urusan uang Karena itu ya Mempunyai Urusan-urusan Jadi bisiknya Uang kita nanti Pak Iya keseimbangan Mengelola uang itu Adalah Menjaga Keseimbangan Antara yang masuk Dengan yang keluar Gitu kan Nah Mengelola air Juga sama Mengelola air Itu juga sama Anda menjaga Keseimbangan Yang masuk Dan yang keluar Apalagi ini Anda bilang Kuantitas Pengelolaan kuantitas Nah Artinya apa Anda harus punya apa Sebagai input Data apa Contohnya Ayo Kalau untuk air beri Ya data Curang hujan Pak Ya Itu Salah satunya Data curang hujan Itu data input Ya kan Kemudian Apa lagi Oke Saya pancing lagi Data input Air masuk Itu salah satunya Hujan Nah Tapi kan yang namanya Input itu juga Tidak semua air hujan Masuk Ya kan Kedalam aquifer Maka harus ada Perhitungan apa Keseimbangan Perhitungan Perhitungan Keseimbangan air Ya kan Jadi nanti Water balance Yes Water balance Jadi Kita harus bisa tahu Persis Berapa angka Air yang memang Meresap Gitu Ya kan Nah untuk bisa tahu Itu kan harus Menghitung Water balance Gitu ya Nah itu input Terus sekarang Apa lagi Pengaruh dari air permukaan Ini saya pancing lagi Apa coba Input Sungai Betul Sungai Ya kan Jadi Ada berapa Apa namanya Air sungai Atau air permukaan Lain yang meresap Kedalam Aquifer Misalnya Nah pertanyaan berikutnya Sebelum ke pengeluaran Sebelum ke output Mungkin Tidak Anda Mengetahui Semua itu Dari yang sudah Saya sebut Barusan ya Apa yang Menurut Anda Kayaknya Sulit Atau bahkan Tidak mungkin Kecuali diukur sendiri Itu apa misalnya Kalau yang terakhir Anda berpikir Ada tidak Kalau data curah hujan Misalnya Siapa yang punya Jadi BNK Ada Ya kan Kemudian data-data Klimatologi yang lain Ada yang mengukur Nah Tapi apa ini Yang Bagian mana Yang sampai hari ini Saya sampaikan Yang Kemungkinan besar Tidak ada yang mengukur Kecuali diukur sendiri Apa Ada kali untuk yang Waterbalance Ya Waterbalance itu kan Perhitungan Jadi datanya itu Dari BMKG Kemudian kita hitung Kan gitu kan Nah Sekarang yang datanya Sendiri tidak ada Kemungkinan besar Tidak ada Yang apa Yang kurang lengkap Mungkin sunai ya Pak ya Apanya dari sungai Kalau depit sungai Ada Depit sungai itu Di pusat air Ada Ya kan Apa Yang sudah saya sebutkan Tadi Masa lupa Ini Anda Anda pakai kertas Sama pensil Enggak Atau bolpen ini Iya Pak Nyatet Pak Nyatetnya Nggak usah Kalimatnya Ditulis lengkap Yang lain juga Sama kan Saya sudah ajarin caranya Sudah saya contohkan Bukan ajarin Dengan menyontohkan Saya sudah ngajari Itu maksud saya Nah Apa Berapa besar Berapa besar air permukaan Yang Yang apa Oh yang tersebut Infiltrasi tadi Pak Nah Itu Pak Kan tadi saya sudah Bilang Dari yang saya sudah Sampaikan Apa yang Kemungkinan besar Tidak ada yang ngukur Kecuali diukur sendiri Nah salah satunya kan itu Iya kan Ya kecuali Anda mengukur sendiri Begitu Nah Artinya apa Anda juga harus siap Ketika Tidak semua Parameter yang Anda Perlukan Atau data yang Anda perlukan Itu ada Yang mengukur dalam Jumlah yang cukup Ya Anda juga harus siap Karena Tidak ada yang ideal Tidak hanya di Indonesia Kok di luar negeri pun sama Sama Jadi tidak ada yang ideal Kalau urusan riset itu Pasti ada banyak lubang Kemungkinan Begitu ya Gitu Jadi Anda harus siap Tentu kan Dan ketika Anda Sudah tandai Data apa yang mungkin Tidak Ada yang Apa namanya Mengumpulkan Dan Anda sendiri Mungkin Tidak ada Kesempatan Atau karena kondisi Sekarang sedang sulit Begini Anda mungkin juga Tidak bisa ngambil Data sendiri Nah Anda harus Harus sudah punya Strategi Gitu ya Tentunya sambil jalan Tapi itu juga harus dipikirkan Gimana Caranya Gitu ya Agar Data itu Eh model Model pengelolaan Anda Menjadi Baik Sempurna sih sudah Bahkan baik pun itu bisa jadi Tidak tercapai Pak Bisa jadi Kenapa karena datanya tadi Kebayang ya Jadi Anda itu bisa saja Nanti hasil model Anda itu Banyak lubang Ya bahkan sampai lulus pun itu banyak lubang Itu harus-harus sadar Gitu Ya buat yang sekarang hadir Yang lain Ya ini ada Tiara juga Mau gabung Baru lihat saya ininya Oke Tiara selamat datang Ini kita mulai duluan Nah jadi Kembali lagi ya Jadi Ketika Anda melakukan Pemodelan Ya Maka bisa saja Tadi Sampai berakhir pun Data itu Tidak Tidak ada Jadi akibatnya model Anda itu Memang Jadi banyak lubang Kenapa Karena banyak data yang Di Entah diasumsikan Data sintetis ya Atau Datanya itu Mengambil dari data sebelumnya Punya orang Data sekunder Yang Mungkin Periode pengukurannya Tidak sama Tapi Anda Asumsikan Sama nilainya Kebayang ya Ya Pak Ya jadi Itu Pemodelan apapun Pak Bukan hanya Pemodelan komputer Pak Anda yang geologi Anda yang geologi Itu juga kan Membuat model Sebenarnya Anda itu Jadi jangan Jangan berpikir Yang disebut Pemodelan itu Hanya yang dengan Komputer Pak Jangan Ya Pemetaan geologi Itu pun Pemodelan Anda ingin Membuat model Alam Kondisi geologinya Bagaimana Itu Anda bikin model Kenapa Karena Anda tidak tahu Semuanya Tidak tahu secara lengkap Persis setiap titik Setiap jengkal itu Kondisi geologinya Seperti apa Anda tidak tahu Makanya Anda bikin model Loh Pak Modelnya itu Apa Kalau Kementerian geologi Ya peta geologi Itu model Penampang geologi Itu model Itu ya Ketika datanya banyak Anda bisa membuat Dengan baik Ya Ya Apa namanya Kalau membuat peta geologi Kan selalu bikin Batas Batuan Satuan batuan Itu batasnya Antara batuan A Dengan batuan B Batasnya disini Nah kalau datanya Tidak Tidak Apa namanya Tidak banyak Ya karena Mungkin singkapannya Sedikit Atau Kondisi lagi banjir Gitu ya Atau medannya sulit Maka batas Antar batuannya itu Bisa jadi Tidak smooth Gitu Tidak 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 Mulus Ya Bisa saja Bisa jadi Apa namanya Rege-rege Gitu istilahnya Rege-rege Gitu Jadi Apa namanya Tidak bagus Gitu ya Nah pemodelan dengan komputer Mau pemodelan Dengan cara analitik Ya Itu sama saja Gitu Di akhir Penelitian Bisa jadi Tetap data itu Tidak masuk Gitu ya Nah jadi Itu kenapa Riset itu Saya tadi Di awal bilang Kondisinya memang Sering tidak ideal Terutama untuk Ilmu-ilmu Yang seperti ilmu kita ini Ya Yang Datanya itu ada di alam Gitu Dan data itu Tidak bisa kita bawa Untuk kita ukur di lab Tidak semuanya bisa begitu Gitu ya Beda dengan Yang lain Ya misalnya Aribiologi Mengambil sampel Serangga Misalnya ya Di satu tempat Di hutan Di Papua Nah Itu dia bisa Ambil sampel Lebah itu Hewan lebah Serangga itu Dia bawa Terus dipelajarinya Di Bandung Bisa Dengan catatan Dia mampu Membuat Suasana Atau lingkungan Laboratoriumnya Sama persis Dengan lingkungan Yang ada di Papua Tempat habitat Si lebah itu ada Dengan demikian Dengan demikian Maka perilaku Lebahnya itu Menjadi Bisa diamati Seolah-olah Kita mengamatinya Di Papua Gitu Kebayang ya Nah Itu pun Buat orang Biologi Itu juga Syarat batas Jadi pengamatan Dia terhadap Perilaku lebah itu Dibatasi Dengan kondisi Bahwa Suasana Atau lingkungan Laboratoriumnya Tetap bisa Mencerminkan Lokasi Asli Dari si lebah itu Gitu Ya kan Padahal bagaimana Kenyataannya Seringkali Misalnya Listrik mati Nah itu pak Listrik mati Kemudian Temperatur Apa namanya Temperatur Laboratorium itu Menjadi Naik Gitu ya Ya panas lah Gitu ya Karena AC-nya Mati Gitu ya Nah Padahal Misalnya temperatur Di habitatnya itu Ambil Misalnya 20 derajat Celcius Misalnya Nah Temperatur di leb Karena listrik mati Selama 3 jam Naik Menjadi 25 Gitu misalnya Nah itu kan Akibatnya perilaku Lebahnya itu Pada titik itu Menjadi tidak Mencerminkan Perilaku dia Yang aslinya Kan gitu ya Mungkin dia Uring-uringan Gitu ya Kalau di Habitatnya itu Dia sabar Murah senyum Begitu si lebah Tapi ketika Labnya jadi panas Wah uring-uringan Dia pak Ada Orang Ganggu sedikit Disengat sama dia Kan begitu Nah kurang lebih Begitu Nah ini sama pak Input juga Begitu di Pemodelan kita ya Data itu bisa jadi Sampai akhir Tidak masuk Gitu Nah sekarang Bagian yang Ini Bagian Pengeluaran Sekarang Bagian Bagian Ini apa Pengeluaran ya Apa coba Dalam Pemodelan Cekung Pemodelan Pengelolaan Air Tanah Apa contohnya Kebutuhan rumah tanggara Kebutuhan rumah Nah gini ya Anda itu harus sudah Mulai Apa namanya Harus sudah mulai Kalau bicara harus lengkap Kebutuhan air kaku Kebutuhan Oke Kebutuhan air baku Nah tapi kan itu baru kebutuhan Pak Ya Kebutuhan itu Untuk Memodelkan Di masa depan Betul ya Pengelolaannya bagaimana Tapi kan Anda juga Perlu data Apa Kalau kebutuhan itu kan Belum terjadi Ya bisa dipahami ya Nah penggunaan Betul Itu Data penggunaan air Itu Anda juga harus punya Bukan hanya rumah tangga Juga apa Penggunaan air Industri Gitu Ya Nah Yang mana Data-data itu juga sulit Paling bisa kita dekati Dengan apa Mungkin data Posisi muka air tanah Ya dengan Dengan asumsi juga itu Asumsinya adalah Bahwa Posisi muka air tanah Itu dikendalikan oleh Pengambilan air tanah Penggunaan air tanah Ya kan Nah penggunaan air tanah itu sendiri Mencerminkan Kebutuhan air tanah Padahal tidak selalu kan Kan seringkali kita Mengambil lebih dari apa yang kita butuhkan Gitu ya Nah Itu Jadi Anda Yasit ya Harus Harus bisa Memulai Menandai Hal-hal yang tadi Pak Jadi Sekarang ini Anda Harus Sudah Tahu data apa yang harus Dibutuhkan Ya Jadi Data inputnya apa Tadi Yang urusan klimatologi Ya kan Urusan langit Nah Kemudian ada lagi data input Yang urusan di permukaan Apa saja Anda brainstorming gak Ya brainstorming Kemudian Data yang urusannya Bawah tanah Ya kan Kan kita selalu Urusannya begitu Untuk Hidrogeologi ya Urusan langit Urusan tanah Dan urusan bawa tanah Gitu Ya Nah Sekarang pertanyaannya Pak Saya masih gak ngerti Pak Gitu Anda bilang gitu ya Apa ya yang perlu dibutuhkan Gitu Nah disitulah Pentingnya Studi literatur Ya Studi literatur Mungkin Saya akan sampaikan juga materinya Minggu ini Gitu Saya akan buatkan Nah Studi literatur itu Gunanya Anda harus punya Ujungnya itu nanti begini Ya Anda itu punya Makalah Atau Kegiatan apapun orang lain Bisa laporan Begitu ya Yang Menurut Anda Ini ideal ini Saya mau nyontoh ini Itu gak apa-apa Kita ini kan sudah hidup di dunia ini Sudah berapa generasi Pak Gak mungkin lah Yang kita lakukan itu yang pertama gitu Sudah gak mungkin gitu Ya Gak mungkin tiba-tiba Apalagi kita Mohon maaf ini hidupnya di Asia Tenggara gitu ya Orang lain yang sudah meneliti lebih dulu itu Hidupnya tidak disini Bisa di Eropa Dimana lah Begitu Jadi tidak mungkin lah Yang pertama gitu ya Jadi konsep Kebaruan itu juga harus di Koreksi menurut saya Nah Artinya apa Saya ingin nyontoh gitu ya Paper ini misalnya Nah Nah Dengan adanya paper itu Maka Anda jadi punya model kan Nah Nah Oh ini loh kalau orang lain melakukan pemodelan itu Begini rupanya ya data Pemodelan pengelolaan air ya Rupanya data inputnya ini Terus data pengeluarannya Data outputnya ini yang harus punya Kemudian Kemudian Oh ternyata Ini juga kasus yang dibilang Pak Erwin ini Data ininya gak ada Terus dia melakukan apa ya Kan gitu Nah Jadi anda harus mencari yang seperti itu Sekarang Yang anda bayangkan tugas akhir seperti apa Yang pengelolaan air tanah Itu ya anda harus baca yang seperti itu Kenapa? Karena saya tidak bisa menjelaskan Secara detail Menurut saya Gitu ya Karena Bisa jadi sudah tertinggal Orang lain lebih Lebih canggih Begitu nah Alah kan itu anda Ketika mencari makalah yang terkait Harus dirunut Pak Satu Perunutannya adalah Studi kasusnya yang di Indonesia Ada tidak Ya Karena itu penting Jangan kita Apa namanya Melakukan Riset Tapi Yang kita jadikan referensi Atau panduan ya Semacam panduan Itu sesuatu yang Tidak hanya Makalah Atau laporan Atau kegiatan Yang tidak dilakukan di Indonesia Wah ya pasti tidak ketemu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton